Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wajid Nisantoso, channel sitar perbaikan perawatan mobil terutama mobil Honda. Apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf lahir dan batin, saya agak lama tidak upload video, record video, karena akhir-akhir puasa kemarin KGKU badannya jadi tidak sempat record. Ini kita buka lagi di tanggal 17 kemarin, sekarang tanggal 18 Mei, kita dapat 3 mobil sementara ini. Untuk servis berkala, dan kali ini kita dapat keluhan yang belum pernah saya record sebelumnya. Ini adalah, ini tidak dikeluhkan sih sama pelanggannya, pelanggannya ini cuma menggunakan RPM Drop, ini sudah dibersihkan rotornya, ini masih proses adaptasi idle. Masih proses adaptasi idle, nah ini yang saya temukan tadi waktu pengecekan total, waktu gigi dipindah, nah ini bunyi, seperti ini teman-teman. Ya, terdapat bunyi ngik-ngik, seperti ini. Ini biasanya di dalamnya sini kering, tadi ini sudah saya buka cover-covernya, memang kering. Nah ini akan saya tunjukkan ke teman-teman untuk proses pelumasannya ya. Bentar, ada tamu datang, bentar. Maaf terputus teman-teman, ada tamu, satu lagi masuk, habis pembersihan turtle body, RPM-nya tinggi, sekarang ke tempat kami untuk melakukan turtle learning. Oh iya, mohon maaf, untuk alamat memang tidak saya cantumkan ya di Youtube, teman-teman mungkin bisa WA saya dulu, karena tenaga dan tempat kami ini masih terbatas, jadi kalau mau service itu tetap harus janjian dulu. Banyak sekali orang yang datang langsung ke tempat saya, ke kediaman saya ini, tapi saya tidak ada, karena saya lagi melakukan service panggilan di Surabaya dan keluar seringnya. Jadi rumahnya ini masih kosong tempat saya ini, jadi kalau ada teman-teman yang mau berkenan service dengan jasa kami, ya monggo nggak bisa WA saya janjian dulu. Balik lagi ke keluhan, kalau teman-teman ada keluhan mobilnya, ya mobil aja aja apa aja sih sama, kalau kayak gini, ini biasanya cuma kering aja teman-teman. Di dalamnya sini ada kayak komponen terbuat dari teflon atau semacam plastik keras gitu, itu dia ada fat-nya atau ada semacam grease-nya ya atau gemuk itu yang kering. Biasanya juga kena ketumpahan minuman seperti kopi atau minuman di cup holder ini, jadi masuk ke sini akhirnya menimbulkan kering ini ya, komponennya, konstruksinya itu. Yang perlu dapatkan adalah cuma ada pembukaan satu skrup di sini, pakai kunci obeng plus, ini tadi sudah saya lepas, ini ya, ini nancap di sini, dilepas, pakai obeng plus biasa panjang, terus ini dilepas, cuma dicongkel aja, dicongkel gini aja ya, dipinggirkan. Ada dua klip, ada dua klip, ada dua klip di samping kanan-kiri, ada dua klip kanan-kiri, ini sudah saya lepas, klipnya modenya seperti ini, ini tinggal kita pakai obeng main aja, kita putar, terus kita congkel pakai kuku gini bisa, dilepas sekalian bisa gini, atau cuma di kendori aja juga bisa. Ini terus kita, apa, sisihkan biar nggak hilang, kanan-kiri ada, ini ya, kanan-kiri ini, terus sebenarnya ada satu soket di sini, tapi, kalau terserah teman-teman bisa dilepas, apa nggak soketnya lighter, atau pematik rokok, atau charger HP ini. Terus yang ini di kendori biasa, di kendori gini, tuas transmisinya, sampai lepas, lepas, baru, ini posisi handrem ya, kalau nggak handrem ya, kalau nggak handrem dia ketekan, di handrem, diangkat, ini dia yang ditarik, ya, seperti ini, ini kayaknya ada hati, kesenggal, isa sobek, nanti dikeluarkan dulu. Ini aja cukup sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau, apa namanya, mau kelihatan bersih, atau luas, ya ini dilepas soketnya. Ini ada soketnya lighter. Nggak susah, nggak usah, dipinggirkan aja. Ini aja bisa kok. Ya ini saya lepas tanpa lepas soket lighter, kalau mau lepas soket lighter, ini kabelnya, cuman biasa ini aja, cuman ini belum pernah dilepas, jadi agak susah, tinggal tarik aja sebenarnya. Nah ini yang bikin bunyi, ini tadi ya, teman-teman, konstruksi dari tuas transmisinya, ini kemungkinan sih kena apa ya, kopi atau apa ya, ini. Nanti dia, waktu digini kan bunyi. Ya, bunyi ya. Nah ini kita penanganannya, cuman dilumasi aja, kita bisa pake penetran, WD, merk terserah, kalau saya pake resko rubikran 50 ini, bisa pake WD 40 juga bisa, atau pake gemuk cair juga bisa. Cuman dilumasi gini aja, terus dicoba-coba sampe dialanya, kalau sudalanya, kalau pengen awet pelumasnya, dikasih gemuk yang bagus, gemuk bersih yang bagus. Terus, mengenak kopi ini teman-teman, kan warnanya coklat tadi ya, saya semprot gini, langsung kopinya turun ke bawah, jadi bukan korosi atau bukan karat, karena ini bahannya juga plastik rata-rata domenanya. Sudah nggak bunyi, ya, sudah lanyain nggak bunyi, tinggal kita ngelanyain aja, dicoba beberapa kali, dilanyakan, sampe pasir-pasir atau kopinya ini hilang ibaratnya. Terus, kita pasang lagi. Pasangnya ya, sama balik, hanya seperti yang saya lepas tadi ya, nggak usah saya rekod detail atau direkod aja ya, takutnya teman-teman nanti kelamaan. Banyak komen karena ini, kalau tutorial itu kalau nggak detail harus memang ini sih teman-teman. Memang kurang sip, tapi kalau datang semua itu ya lah, mah. Oke, sudah oke. Sudah nggak bunyi, tinggal nanti kita kasih stempad, stempad yang kering, stempad yang bersih, yang nggak berwarna. Jadi dia lebih awet, lebih basahnya, lebih lama ibaratnya. Ya, jadi kalau teman-teman ada ngalami mobilnya seperti ini, kalau yang berkonsul seperti ini, tinggal ngelepas seperti itu, tinggal kita lumasi aja. Itu sudah clear masalahnya. Ya, ini saya ambilkan gemuk dulu, nanti saya contohkan cara lumasinya. Ya, teman-teman, ini tadi sudah dikasih penetran ya, penetran atau lubrikan, WD, EXCO, merk apapun terserah, pokoknya sifatnya dia pelumas. Kalau sudah oke, ini kalau ingin lebih, apa namanya, lebih lama lagi, pelumasannya kita kasih gemuk. Ini saya pakai gemuk yang biasa pakai CVJON itu, yang warnanya jernih, jadi tempel-tempelin begini aja, sampai ke dalam-dalamnya. Dan nanti teman-teman bisa coba pindahkan giginya 1-5, berulang-ulang, sampai dia ibaratnya meresap ke dalam gemuknya ini, baru kita rakit lagi. Tidak ada, apa namanya, pad yang perlu diperhatikan detail ke pemasangannya, cuman letak-letaknya aja yang harus kembalikannya seperti semula, biar dia rapi. Ini sudah oke. Proses adaptasi adalnya juga sudah komplit, tinggal saya pasang lagi. Ini berhubung saya, teman-teman lagi kerja, ini saya sendirian masang. Jadi mungkin, pas waktu saya pasang detailnya ini, tidak saya rekod, nanti waktu pemasangan ini, yang dipasang apa, saya tunjukkan ya, agar teman-teman pasangnya bisa rapi. Biar durasi tidak terlalu lama juga. Teman-teman, ini proses pemasangannya seperti yang kita buka tadi, ini dipaskan ke depan. Ini ada cowokannya ya, ini ada lock-locknya yang saya tangan-tangan, ini lock ini, lock ini ya. Ini masuk ke sini, teman-teman. Masuk ke sini, biar dia rapi. Dimasukkan, biar dia rapi dan dia bisa kayak nahan, nahan dia, tidak turun. Ininya juga agak sedikit dimingkupkan, karena biasa yang ganjel. Nah ini baru, sudah turun semua ini, diperhatikan juga ini. Besinya ini, tuasnya ini biasanya ganjel gini, kalau kita paksa, karena kain kita sobek. Jadi diperhatikan, ini jangan sampai ke paksa, jangan sampai kayak gini, diturunkan dulu. Nah, kayak gini. Lebih aman, kita pasang dulu pendolanya ini, tuas transmisinya. Diputer, biar tidak lupa. Sekalian kita coba. S fungsi, geladi bersih baratnya. Final check. Bunyinya panda, sudah aman, masuk satu, dua, tiga, empat, lima, mundur, aman. Tidak ada bunyi cicit ya, kalau bunyi. Kelak-kelak ini, pasti bunyi kalau Honda. Kalau teman-teman kaget, waktu mundur ini bunyi ya, itu memang konstruksinya seperti itu. Tidak bisa diredam. Tidak tahu kalau ada teman-teman di luar sana, teman-teman teknisi yang pernah ngoprek-oprek gitu, bisa bikin semut. Ini saya belum tahu. Ya, mohon di komen kalau ada link yang bisa bagi ilmu itu. Ini dimasukkan ya, yang tadi. Teman-teman, kalau tadi ngelepas soketnya ini, jangan lupa dipasang. Nanti takutnya waktu terpasang semua, soket tidak dipasang, kita bikin cas, tidak fungsi. Itu kita bongkar-bongkar lagi. Kalau tadi saya kan, tidak saya lepas soketnya. Ini karpet-karpetnya tinggal dikempaskan aja. Nanti kita tinggal pasang klip kanan-kiri ini, satu, dua, skrup satu, sama ini dikembalikan. Tinggal gini aja. Ini ada cowok A-nya. Dua ini dimasukin gini. Ya, datas lagi. Oke. Untuk pemasangan ini tidak usah saya rekod, biar tidak terlalu lama durasinya. Mungkin sementara itu saja teman-teman ya, bahasa kali ini untuk melumasi tuas ramisi yang bunyi. Ini mungkin sitrecai, cuman ya belum pernah saya upload sebelumnya. Makanya barangkali bermanfaat buat teman-teman. Ya, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Ini bicara saya sudah saya pelan-pelankan karena ada yang komen terlalu cepat bicaranya atau penerangannya. Ya, mudah-mudahan bisa dinyantol lah di teman-teman. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada audio atau video yang kurang berkenan. Salam seduluran semua. Mohon maaf layar dan batin. Minal Aydin Walva Aydin. Terima kasih.